Intro Saudara lembaga perlindungan saksi dan korban tetap yakin untuk memberikan perlindungan kepada Eliezer sebagai justice kolaborator. Sebelumnya dalam persidangan, saksi ahli hukum pidana yang dihadirkan Verdi Sambo sempat mempertanyakan status Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Ketua LPSK Soatmoyo menyebut Eliezer berperan penting dalam mengungkap fakta peristiwa pembunuhan Yosua. Meski diragukan oleh pihak Sambo dan Putri, Eliezer dinilai dapat membuktikan keterangannya di persidangan. Salah satunya, bukti adanya pertemuan antar lima terdakwa di mana Sambo dan Putri menjanjikan hadiah pada Eliezer, reiki dan kuat usai penembakan Yosua. SK tetap yakin bahwa berada Eliezer inilah yang mengungkap peristiwa sehingga berkembang sampai saat ini. Dialah satu-satunya pelaku yang juga sekaligus memberikan kesaksian sehingga fakta-fakta yang pada waktu itu disamarkan, dikaburkan, itu bisa terungkap. Jadi kami tetap yakin bahwa berada Eliezer ini adalah seseorang yang memang sangat pantas diberi perlindungan sebagai justice kolaborator. Saksi-saksi kalau dia berkesesuaian dia tidak boleh harusnya digunakan. Bagaimana kalau satu saksi itu yang tidak berkesesuaian dinilai sebagai justice kolaborator? Apakah kemudian punya nilai yang berbeda? Nilai keterangan? Status justice kolaborator yang diberikan LPSK kepada Richard Eliezer dipertanyakan kuasa hukum Ferdi Sambo dalam lanjutan sidang pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Lewat ahli pidana yang mereka hadirkan, kuasa hukum Sambo menyeroti posisi Eliezer sebagai justice kolaborator yang telah diputuskan LPSK. Dalam paparannya di ruang sidang, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Mahrus Ali meragukan adanya status justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Undang-Undang 3.1.2012 itu menjelaskan disitu ada namanya saksi pelaku, istilah kita GC, justice kolaborator. Orang yang dia terlibat bersama orang lain, cuma diingat disitu. Di pasal 28 jelas disitu, saya masih ingat pasalnya, dia bukan pelaku utama. Nah sekarang, kalau penyertaan putus turut serta, ya gak mungkin itu terjadi. Apa? Karena di dalam putus serta itu tidak ada pelaku utamanya, semuanya pelaku itu. Kenapa seperti itu? Karena yang masuk pelaku utama, gini loh, justice kolaborator ini, dia bisa ditetapkan ketika dia membongkar kasus itu. Tanpa dia kasus dia terbongkar. Pertanyaan adalah, apakah di persidangan dibuktikan bahwa dia lah orang pertama yang membongkar kasus? Dibuktikan itu. Harus valid. Harus berkesesuaian. Yang kedua, kalau dia disitu seharusnya bukan pelaku utama, dakwaannya pasal 5511 tentang turut serta, itu keliru. Dimana kelirunya, karena itu tentang turut serta, itu tidak ada pelaku utama, tidak ada pelaku pembantu. LPSK mengabulkan permohonan perlindungan Richard Eliezer sebagai justice kolaborator atau penguat fakta. Melalui rapat paripurna pimpinan LPSK. LPSK melihat Richard Eliezer masuk dalam kriteria sebagai justice kolaborator. Selama di persidangan, Eliezer juga menyampaikan keterangan soal perencanaan jalan pembunuhan Joshua. Dan meragukan terjadinya kekerasan seksual terhadap istri sambung oleh Joshua. Tim Liputan Kompas TV Lalu bagaimana sebetulnya penjelasan dari LPSK soal status justice kolaborator untuk Richard Eliezer? Kita akan tanyakan langsung pada Wakil Ketua LPSK, Susi Lening Tias. Selamat petang, Bu Susi. Selamat sore, Mas Ibrahim. Baik. Bu Susi, ketika status JC Richard Eliezer dipertanyakan kembali di sidang, apa penjelasan LPSK soal ini? Ya, pertama kita tetap kepada keyakinan kami dan keputusan kami bahwa Richard Eliezer adalah layak disematkan status sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku. Karena satu, yang bersantutan ini dari awal dialah yang pertama kali menyampaikan kepada penyidik gitu ya, kepada LPSK juga bahwa itu bukan tembak-menembak peristiwa itu adalah pembunuhan. Itu yang utama. Kalau Richard tidak bercerita, tidak menyampaikan keterangan tersebut, maka sampai detik ini kasus ini tidak akan terbuka. Maka tidak ada penerbakan hukum bidana di dalam kasus ini. Yang ada mungkin etik di internal polri, misalnya karena ada tembak-menembak dan sebagainya. Tetapi pembunuhan berencana pun akhirnya juga diungkap gitu ya oleh Richard Eliezer. Utamanya juga kemudian kasus ini tidak hanya kasus pembunuhan berencananya saja yang didakwa, tetapi juga obstruction of justice-nya yang ini menandakan bahwa memang Richard lah yang pertama kali membuka. Yang kedua, jadi keterangan penting yang disampaikan oleh Richard inilah yang kemudian membuka kasus ini. Yang kedua, dia bukan pelaku utama, karena dia memang diperintah. Terus ini ya, ini saya berbicara soal syarat dan stabil jesec. Yang ketiga, ada potensi ancaman yang bisa saja diterima oleh Richard terkait dengan kasus ini. Jadi, itu yang kami yakini bahwa yang disangkutan disangkutan ini sesuai dengan persyaratan di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa jesec itu bisa diberikan rekomendasi dan bisa dilindungi NRSK berkenaan dengan salat. Oke, tadi slide soal pelaku utama, kemudian juga penguat faktanya, tapi yang kemarin dipertanyakan soal jenis bidananya. Nah, Bu Susi jenis bidananya kan kemarin tidak disebutkan, bukan termasuk kejahatan luar biasa katanya Bu Susi. Ya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak ada istilah tindak pidana luar biasa atau extraordinary crime. Itu tidak disebutkan. Yang ada adalah di pasal 5 ayat 2 di penjelasannya adalah tindak pidana tertentu. Nah, apa saja tindak pidana tertentu itu di pasal 5 ayat 2 itu disebutkan. Ada kasus perkerasan seksual, korupsi, pelanggaran HAM yang berat, kemudian terorisme, pencucian uang, narkotika, tindak pidana pertanggangan orang, terus kemudian pelanggaran HAM yang berat, dan tindak pidana lainnya yang saksi dan atau korbannya dalam situasi terancam nyawanya. Nah, ini dalam konteks tindak pidana ini adalah berkaitan dengan tindak pidana lainnya. Yang Richard ini dalam kasus ini adalah ada potensi ancaman terhadap Richard kalau mengungkap kasus ini seperti itu. Oke, ini kan status GC Risa itu menjadi sorotan terus. Sambo juga bilang harusnya Risa juga ikut bertanggung jawab. Nah, kalau LPSK lihat selama persidangan, bagaimana kesaksian dari Richard Eliezer apakah sejauh ini konsisten dan masih pantas untuk mendapatkan status GC seperti yang diberikan oleh LPSK atau bagaimana, Bu Susi? Ya, kalau kami memandang, memang kami tidak berada di dalam persidangan secara penuh ya, saya pribadi ya. Tetapi ada rekan-rekan LPSK yang mendapatkan di Richard 24 jam dan bahkan ketika persidang. Bahkan ketika persidangan secara penuh, kan Richard ada di situ. Richard selama persidangan bukan konsisten menceritakan semua yang dia ketahui dan dia jujur. Gitu ya, terbuka gitu. Tidak ada yang menjadi beban, tidak ada yang ditutupi oleh Richard. Dan bahkan Richard sendiri juga menyampaikan bukti baru ya yang berkaitan dengan foto. Yang itu bisa menjadi bukti petunjuk adanya perencanaan pembunuhan. Ini menurut saya yang menjadi poin besar bagi Richard bahwa dia dari awal ketika mulai dilindungi LPSK mengungkap ada pembunuhan dan sampai kemudian saat ini dia tetap konsisten bahwa itu kristian pembunuhan dan melibatkan pihak-pihak tertentu dan ada obstruction of justice yang disampaikan bahwa ini banyak yang barang bukti, terus DKP yang dikaburkan dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Anda di LPSK juga tentu memantah bagaimana kondisi psikologi dari Richard Eliezer. Ketika sudah disidang, ketemu dengan Fendi Sambu. Bagaimana sejauh ini kondisinya Richard Eliezer? Ya. Tadi barusan saya bertemu dengan Richard ya, pencunggu Richard. Saya akan mau selamat Natal ya buat Richard ya. Sampai detik ini Richard memang tidak tergantung. Tetapi ada beberapa hal yang dia sampaikan. Kok mempersoalkan hal-hal kecil gitu ya. Yang sebenarnya saya tidak menyampaikan seperti itu gitu ya. Itu yang tadi diungkap. Tapi sejauh ini tidak ada terindividasi, terus tidak ada tertekan dan sebagainya. Sejauh ini dia masih stabil ya secara emosi menghadapi persidangan-persidangan. Seperti itu. Oke. Bu Susi, kalau ini nanti JSA ini kapan di... Kan sudah diserahkan ya ke JAKSA itu jadi pertimbangan. Jadi seperti apa nanti alurnya untuk mempertimbangkan ke depannya proses hukum Richard Eliezer ini? Jadi kami sudah sampaikan surat rekomendasi kami berkaitan dengan statusnya sebagai JSA. Lalu nanti kami minta di surat tersebut supaya dimasukkan di dalam surat tuntutan JAKSA. Nah kita tunggu JAKSA akan memasukkan di dalam surat tuntutan tersebut termasuk untuk keringanan perjatuhan hukuman. Nah nanti setelah itu baru Majelis Hakim yang akan memutuskan. Kita tunggu semuanya. Baik. Terima kasih Wakil Ketua LPSK Susi Laning Tias telah menyampaikan informasi terkini dalam program Kompas Petang. Sehat selalu Bu Susi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.